Intro Hadapi segala macam Keterbatasan yang kita miliki Selama pandemi ini secara Mindset yang positif ya Karena selalu ada sisi positif Dari apapun yang terjadi di dunia ini Saya akan searching ya data-data Youtuber terkaya ya Ini motivasi aja nih Nah diantaranya sekarang itu Deddy Corbuzier ya Corbuzier menjadi Youtuber terkaya di Indonesia Nah ini ada menurut Kompas bulan Juni Nah ini menurut Kompas Bulan Juni kemarin Ada 10 Youtuber terkaya di Indonesia Pertama itu Baim Wong Tau ya Baim yang suka bagi-bagi uang Ibu Bapak Sebenarnya Baim Wong itu bagi-bagi uang Sebenarnya untuk cari uang juga Cari uang lagi dia Ibu Bapak Karena yang dicarinya nanti Di antaranya viewers Penonton Penonton Dan jumlah subscribernya sudah 14,4 juta Nah berapa Berapa ininya pendapatannya Dalam Satu tahun atau dalam satu bulan Ini satu bulan ya Itu sekitar 1,8 miliar Atau malah bisa lebih gitu Kemudian Ada Rafi Ahmad ya Ada Rafi Ahmad Ada Deddy Corbuzier Nah kalau September Kayaknya Deddy Corbuzier Lebih Lebih banyak lagi Kayaknya bulan Juni kan Kalau bulan September tadi Kayaknya Deddy Corbuzier Lebih maju Karena ada Ata Halilintar Ya kan Proyeksi Keuntungan Apa namanya Pendapatannya itu Sekitar Dari 385 juta Sampai 6,6 miliar Satu bulan Nah Setelah itu ada Dari Yari Cis Ada Gen Halilintar Dari Halilintar Dan seterusnya Begitu Nah Kalau kita bandingkan Dengan gaji kita Para guru Jauh sekali kan Bu Ya Barang itu Miliar-miliar Nah Poin saya Mungkin kita tidak Bukan tidak Bukan pernah ya Tapi Kecil kemungkinan kita Untuk bisa Seperti mereka Sampai miliaran-miliaran gitu Karena Mereka kan memang Tiap hari itu aja Kerjanya kan Nah Kalau saya balik ke materi saya Tadi ini Bagi saya itu Tidak hal yang utama Saya tidak terlalu Ngotot untuk Monetisasi ini Saya menikmati aja Jadi saya Posting Ya Misalnya Kalau Ibu Bapak Lihat History postingan saya Jadi Kalau bagi saya itu Lebih kepuasan Kepuasan Psikologis aja Ibu Bapak Jadi Sekali seminggu Saya posting Kadang sekali Tiga hari Saya posting Kadang sekali Dua minggu Enggak juga Selalu nih Ini Tiga hari yang lalu Ini lima hari yang lalu Berarti hanya dua Dengan jaraknya Cuma tiga hari Antara postingan ini Dengan ini kan Ini satu minggu yang lalu Gitu ya Nah jadi saya Lebih kepuasan itu aja Karena bagi saya Monetisasi itu Bonus aja Kalau bisa Demonetize Alhamdulillah Kalau enggak pun Tidak ada masalah Saya kan tetap menjadi Ya saya kan tetap menjadi Menggunakan Media Youtube ini Sebagai Apa namanya Salah satu alternatif Bagi saya Untuk Mengupload Hal-hal yang Positif Gitu Baik Misalnya Kalau Kalau misalnya Kita lihat Postingan kita di Youtube Saya misalnya Senang aja Melihat misalnya Apa sih yang paling populer Paling banyak ditonton orang Saya pergi lihat sini Nah ini dia datanya Beberapa Kalau Youtube saya itu Postingan tentang Tutorial Zoom Tadi kan 33 ribu orang Ini saya senang Membahas tentang Kue Telepon Tidak Islam ini Ini saya mempraktekan ini Ibu Bapak Ini tidak persis Tentang pengajaran sih Tapi salah satu Untuk meng-actract viewer Selama Di Youtube kita itu Sebenarnya kita mesti bahas Hal-hal yang Up to date Yang sedang rame Dibicarakan orang Nah waktu itu kan Orang sedang rame Tentang Foto Kue Telepon tidak Islam Itu kan Nah saya bahas juga gitu Ternyata banyak sekali Yang view gitu Ya sehari itu Bisa 500 gitu kan Datang tak dari mana Gitu ya Gitu Tapi Saya hanya sekali Ini yang membahas Yang up to date Yang lain itu Saya tentang pendidikan Lebih banyak Tinggal kemudian Yang ketiganya Ini kan masih terkait Google Classroom Ini terkait bagaimana Membimbing skripsi Selama online Ya kan Dan selesai Jadi saya lebih ke Kepuasan batin Itu aja Ibu Bapak Ya nanti Nanti kalau memang Bisa di Alhamdulillah Tapi Again I'm not really Aiming for Tapi sebagai Youtuber kita perlu Tahu Ya bahwa ada Kemungkinan itu Nah saya pikir Itu Poin penting Dari materi Kita Kalau teknis Saya pikir Gimana cara Memulainya pak Ya Memulainya Harus punya Gmail Dan rata-ratakan Semua udah punya Akun Gmail kan Nah kalau Ibu Bapak Sudah punya Akun Gmail Ya Nanti Login ke Gmailnya Nah kalau Sudah login ke Gmail Itu otomatis Sudah bisa Mengakses Youtube Sebenarnya Ibu Bapak Ya jadi Kalau Ibu Sudah punya Gmail Kemudian login lah Ke Gmailnya itu Nah nanti Setelah login Setelah masuk Ke akun Gmail kita Nah Kemudian kita Akses Youtube itu Dari Titik 9 Sebentar ini Lagi loading Nah ini kan Gmail saya Nah untuk Mengakses Youtube itu Dari sini Ibu Bapak Ini titik 9 Ada namanya Google Apps Nah di dalam Google Apps itu Nanti akan ada Youtube Nah ini Nah tinggal klik aja itu Nanti sudah ada tuh Ruang kosong Yang Ibu Bapak Bisa upload Gitu ya Nah kalau saya kan Sudah punya Jadi Udah gak kosong lagi Gitu ya Nah kalau Ibu kan Belum punya Maka isilah nanti Maka belajarlah Cara Meng-upload Ya kan Meng-edit video juga Dan sebagainya Gitu Karena kalau kita Sudah main Youtube Kita perlu Sedikit banyak Belajar tentang Video editing Ya Video editing Tapi itu sudah Agak teknis Saya kembalikan Saya kembalikan dululah Ke Mas Tono Untuk Mungkin membuka Sesi tanya jawab Jika ada yang Bicara teknis Nanti saya akan Bahas tentang Teknis-teknis lainnya Demikian Ibu Bapak Semoga bisa Terinspirasi Dan termotivasi Ya untuk Juga Mencoba Mengotak-atik Akun Youtube-nya Toh gratis kok Gitu ya Sambil duduk-duduk Di rumah Ya kan Mereka bikin Kayak gini Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan Ke Mas Baik Salam Sangat luar biasa Sekali ya Motivasi Dari Pak Dutur Afian Kau Daud Yang sudah Mengawali Sesi Pertama kita Ya Menjelaskan tentang Bagaimana Urgensi Youtube Itu sendiri ya Selama ini Mungkin Seperti tadi ya Kita mungkin Hanya sedar Menikmat Video ya Dan bahkan Mungkin Ya Cenderung Kita kebingungan Dengan kondisi kita Hari ini ya Ternyata dapat Solusi tadi Bahwa Ketika kita punya Video Yang kita upload Di Youtube Kalau kita di ruang-ruang Kelas Mungkin kita hanya 30 siswa kita ya Kalau tadi di upload Wah Yang akan Bisa menikmati Video kita itu Miliaran Luar biasa ya Dan Tadi kita melihat Bahwa pengguna Youtube itu Termasuk di Indonesia Adalah yang teratas Artinya bahwa Segmentasi Youtube itu Menuruti Ringkat pertama Untuk Media sosial Baik Silahkan Bapak Ibu Langsung saja ya Masih Banyak Waktu Kita Hal-hal Yang bisa kita Diskusikan Beliau adalah Pakar Pendidikan Daring dan Luring Sangat tepat Sekali hari ini Kita berbicara Di sini Pak Doktor Ini Beserta kita Dari berbagai Daerahnya Bahkan Luar Provinsinya Dari Sumatera Selatan Adanya Dari Lampung Juga ada Luar biasa Luar biasa Ini Biasanya Kalau saya Kelampung Harus Dua kali Pesawat Sekarang Cuma Satu klik Satu klik Nyampe Ini Udah banyak Pertanyaan Kayaknya Di chat Kita langsung Baca Mana chat Ini Baik Saya ada Akun Youtube Tapi Bingung Permasalahnya Belum Familiar Terus Kita Kumpulkan Dulu Apakah Bapak Selama menjadi Youtuber Apakah Selama menjadi Youtuber Mendapatkan Kata-kata Yang Gak Baik Atau Menyindir Dari Netizen Baik Ya Mungkin Point Punya Akun Youtube Itu Pasti Ada Karena Otomatis Kalau sudah Punya Gmail Itu Nanti Sudah Punya Akses Ke Youtube Ibu Bapak Cuma Masalahnya Belum Dimulai Aja Jadi Kalau Belum Familiar Mulai Aja Ibu Bapak Otak Atik Nanti Salah Salah Ulang Lagi Gitu Karena Semua Yang Baru Itu Pasti Nanti Ada Masa-masa Adjustment Masa-masa Adaptasinya Gitu Nah Sekarang Saya Peragakan Cara Upload Video Di Youtube Saya Peragakan Biar tahu Cara Memulai Dari Mana Kalau Ibu Bapak Sudah Punya Akun Youtube Nanti Masuk Ke Akun Nanti Akan Kelihatan Ini Ada Tanda Tambah Ini Create Nah Dari Sana Memulai Ini Ibu Bapak Jadi Create Klik Kemudian Di sini Ada Upload Video Karena Kita Mau Upload Video Tentu Asumsinya Sudah Ada Video Yang Sudah Kita Siapkan Nah Sekarang Anggap Sudah Ada Kita Klik Upload Video Itu Nah Nanti Oleh Youtube Lembarnya Belum Kelihatan Oh Iya Karena Sekarang saya Tidak Belum Share Screen Ya Sorry Saya Matikan Share Screen Nanti Lalu Berarti Saya Ulang Saya Ulang Lagi Saya Ulang Nah Kalau sudah Mas Punya Akun Yang pertama Kali Langkahnya Itu Di sini Ibu Bapak Ditambah Ini Create Kemudian Upload Video Yang Ini Nah Kemudian Mas Tono By the way Ini Tidak Direkam Sudah Oke Sudah Ya Sip Nah Kemudian Kita Tunggu Prosesnya Tidikan Upload Video Nanti Akan Muncul Layar Seperti Ini Nah Ini Ada Select File Berarti Nanti Kita Akan Select File Kita Yang Sudah Kita Siapkan Oke Nah Misalnya Saya ambil Satu Video Saya Saya Punya Satu Folder Di laptop Saya Judulnya Youtuber Ya Biar Tau kan File File Nah Saya Ambil Aja Yang Kecil File Yang Kecil Yang Kecil Oke Misalnya Yang Singkat Like Dan Subscribe Ini Aja Kan Singkat Kita Klik Dua Kali Nah Sudah Nanti Akan Dibawa Ke Sini Sudah Proses Uploading Nah Setelah Di Upload Kita Bisa Otak Atik Judulnya Judulnya Misalnya Cara Cara Membuat Apa Cara Membuat Like Dan Subscribe Gitu Ya Di Youtube Nah Kalau Bisa Judulnya Itu Menarik Sehingga Orang Nanti Tertarik Untuk Mengklik Deskripsinya Silahkan Tambahkan Penjelasannya Kalau Ada Kalau Nggak Dihilangkan Aja Diposongkan Aja Nah Satu Lagi Ada Thumbna Thumbna Itu Gambar Depan Cover Ibu Bapak Jadi Kalau Kita Lihatkan Posting Orang Di Youtube Ada Semacam Gambar Yang Membuat Orang Makin Tertarik Nah Siapkan Juga Thumbnailnya Kalaupun Nggak Kita Lewati Nggak Apa-apa Juga Nanti Thumbnail Itu Akan Diambil Secara Otomatis Oleh Sudah Setelah Itu Kemudian Pilih Audiennya Siapa Kalau Saya Biasanya No No It's not Made For Kids Youtube Kananya Ini Audiennya Apakah Anak Anak Atau Nggak Kalau Iya Yes Kan Kalau Untuk Orang Secara Umum No Kan Kalau Kita Yes Kan Untuk Anak Anak Nanti Dia Akan Muncul Di Beranda Youtube Kids Nah Biasanya Kalau Youtube Kids Itu Default Nya Comment Nya Dimatikan Youtube Orang Nggak Bisa Comment Kemudian Dia Tidak Muncul Di Layar Youtube Orang Dewasa Maksudnya Dia Kali Banyak Di Anak Anak Nah Kalau Saya No Kan Aja Kemudian Next Nah Setelah Itu Detailnya Dinext Kan Aja Nah Ini Yang Paling Penting Itu Ini Ibu Bapak Ada Tiga Pilihan Video Kita Ketika Publish Apakah Itu Video Hanya Untuk Kita Sendiri Untuk Kita Tonton Sendiri Nggak Ada Orang Lain Yang Bisa Lihat Kecuali Kita Kalau Pribadi Ya Private Pilih Berarti Video Untuk Kita Aja Mungkin Ada Ada Beberapa Video Yang Kita Ingin Nggak Mau Share Ya Mungkin Kita Hanya Menyimpan Aja Di Di Server Google Nggak Apa Gitu Ada Lagi Pilihan Unlisted Unlisted Itu Adalah Video Yang Tidak Bisa Dilihat Secara Public Tapi Orang Bisa Tonton Kalau Dia Dapat Link Jadi Harus Kita Share Link Orang Orang Tentu Dan Mereka Yang Bisa Melihat Video Kita Kelemahannya Unlisted Ini Dia Nggak Muncul Di Search Engine Ya Namanya Hanya Unlisted Dan Video Yang Unlisted Adalah Video Yang Tidak Bisa Dimonetisasi Jadi Video Yang Dinilai Oleh Youtube Itulah Yang Public Jadi Kalau Public Berarti Bisa Dilihat Semua Orang Bisa Searching Dan Dia Bisa Muncul Di Beranda Orang Lain Nah Youtube Ingin Kita Bikin Public Ya Inilah Yang Nanti Akan Dihitung Viewernya Atau Jam Tayangnya Oleh Youtube Gitu Udah Setelah Itu Publish Tapi Saya Tidak Akan Bikin Apa Ya Public Ya Saya Bikin Unlisted Aja Biar Bisa Saya Ini Hapus Lagi Karena Kalau Public Itu Nanti Subscriber Saya Bisa Langsung Tahu Padahal Ini Cuma Video Video Nggak Jelas Ini Ini Hanya Contoh Untuk Upload Aja Gitu Udah Ibu Nah Inilah Videonya Ini Like Dan Subscribe Ya Di Di Youtube Biasanya Kan Ada Tuh Link Seperti Dilihat Disini Sudah Dipublish 17 Oktober Jam Sekian Kemudian Jadi Ini Judulnya Ini Videonya Gitu Nah Dan Ini Nggak Bisa Ditonton Kecuali Ibu Bapak Yang Dapat Link Jadi Kalau Ibu Bapak Dapat Linknya Bisa Nonton Nah Ibu Bapak Kalau Ibu Bapak Pergi Ke Youtube Saya Ya Silahkan Di Subscribe Bagi Yang Ya Bagi Yang Tertarik Nah Nanti Di Sana Itu Ada Banyak Bukan Banyak Ada Beberapa Video Saya Yang Bicara Tentang Detail Bagaimana Menjadi Youtuber Kemudian Bagaimana Teknik Teknik Apa Namanya Meng Upload Video Ntar Saya Carikan Jadi Mulai Dari Bikin Akun Gmail Sampai Kemudian Mengupload Video Itu Ada Di Postingan Saya Di Sini Sampai Di Sini Nah Ini Nah Materi kita Sudah Saya bahas Sebenarnya Di Youtube Saya Bapak Mengapa Mengapa Guru Dan Dosen Perlu Menjadi Youtuber Nah Ini Dulu Materi Saya Waktu Memberi Pelatihan Yang Mirip Untuk Dosen Dosen Di Undri Langkah Langkah Membuat Channel Youtube Ada Juga Di Sini Kemudian Mengelola Rekaman Pembelajaran Yang Nanti Bisa Kita Gunakan Untuk Video Kita Di Youtube Soalnya Ada Tadi Yang Bertanya Kaya Mana Cara Merekam Nanti Salah Satunya Merekam Menggunakan Misalnya Perekam Layar Atau Screen Recorder Saya Juga Bahas Screen Recorder Itu Disini Membuat Video Pembelajaran Dengan Lima Screen Recorder Terbaik Nah Untuk Biar Cantik Dia Kan Sekarang Nampak Gambar Gambar Ketika Dilihat Youtube Saya Ini Ada Gambar Itu Semacam Cover Buku Nah Cover Itu Perlu Dibikin Yang Menarik Sehingga Orang Mau Ngeklik Sementara Kan Kurang Menarik Orang Mungkin Males Untuk Ngeklik Tapi Kalau Ada Gambar Kayak Gini Ya Atau Ada Gambar Kayak Ada Bunga-bunga Gini Orang Mungkin Mau Juga Ngeklik Gitu Nah Itu Namanya Thumbnail Nah Thumbnail Itu Sudah Saya Bahas Disini Cara Membuat Thumbnail Youtube Nah Jadi Silahkan Ibu Bapak Explore Nanti Youtube Saya Dengan Perlu Kunjungi Nah Atau Saya Kasih Aja Link Di Ini Ya Ini penjelasan Di sini Saya Kasih Link Ke chat Box Biar Bawa Bisa Nanti Klik Dan Tonton Sendiri Oke Assalamualaikum Brwb Nah Itu linknya Ya Bapak Ibu Kalau Materi Pertama ini Saya Akan Membahas Tentang Ya Mengapa Itu yang mengapa Ini langkah Membuat channelnya Ibu Bapak Di postingan berikutnya Ini saya kasih juga Linknya Nah Nah itu Dua itulah Karena itu kayaknya basic sekali Baik Nah sekarang saya masuk ke Pertanyaan kedua Apakah yang Membuli ya Kira-kira gitu ya Saya pernah dengar-benar Juga Youtuber-youtuber lain Postingannya Terus dia bilang Di antara Hal yang harus Anda siapkan Katanya Untuk masuk ke dunia Per-youtuberan itu adalah Mentalitas Harus kuat Karena nanti Ketika Ibu menjadi Youtuber Nanti akan ada aja Orang yang iseng Ada aja Kemudian orang yang Mungkin Mungkin Apa dia gak senang Kita begitu Akan selalu ada orang Kayak gitu kan Jadi kalau ditanya Apakah Bapak pernah dapat Komentar yang negatif Ada Banyak Ya Jadi kalau Menurut kita Apa Mereka komentar negatif Kalau kita tahu Yang kita lakukan itu Menurut kita itu bagus Don't care gitu ya Lanjut aja Dengan apa yang kita yakini Karena Orang-orang yang Begitu akan selalu ada Jangankan kita ya Youtuber-youtuber hebat Itu aja juga Selain banyak Ininya ya Subscribernya Juga banyak Haternya kan Coba aja Baca-baca Komen-komen orang Di postingan-postingan Orang-orang terkenal Selalu ada orang yang Negatif gitu Tapi Ibu Bapak Dalam konteks Youtube Apakah dia mau Negatif Mau positif Komennya Gak masalah Karena Yang penting Ada interaksi Di Youtube kita gitu Toh yang dinilai oleh Youtube itu kan Viewnya Bukan berapa banyak Positif Negatifnya Ya kan Nah makin banyak Orang yang komen Itu akan muncul Lebih banyak Nanti di beranda Orang lain Di Ibu Bapak Berarti itu Engagementnya Tinggi Jadi kan gini Youtube kita Saat kita posting Itu tidak Serta-merta bisa Langsung diketahui Oleh orang lain Apalagi kalau kita Belum punya subscriber kan Tapi kalau misalnya Sempat diketahui Orang lain Orang lain Tonton Kalau dia lama Menontonnya Apalagi banyak Interaksi Nanti-nanti Algoritma Youtube Akan membaca Ini kayaknya Konten menarik Gitu ya Kemudian akan Dipromosikan oleh Youtube Di beranda-beranda Orang lain Sehingga kemudian Terlihat di beranda Apa itu beranda Itu ini Bapak Ketika klik home ini Nah nanti kan Ada tuh video-video Orang lain Yang mungkin Menurut dia Menurut Youtube itu Kita tertarik Nah kita bisa Tonton Nah ini namanya Beranda gitu ya Gitu Nah nanti Kemudian akan muncul Kemungkinannya disini Kalau engagement orang Di postingan kita Tinggi Misalnya Saya contohkan ya Engagement Salah satu engagement Yang tinggi Di postingan saya Tadi itu adalah Ya tentang Apa Kue Telepon tidak islami itu Dan komennya Banyak sekali Coba lihat nih Komennya Dan tak satu pun Saya balas Ya biar aja gitu Ya kan Mana kue Telepon tadi dia Yang penting kita Sudah mau upload ya Ini Coba lihat Ibu Bapak Komennya Banyak macam-macam Kalimat-kalimatnya Sabis-sabis Saya biarin aja Inilah komen Paling banyak Nah ini 39 komen Nah gak jelas Ketanya kan Saya biarin aja Ada yang bilang Siah Blah-blah-blah Gitu ya Dan tak satu pun Yang saya like Tidak satu pun Yang saya Balas Saya biarkan aja Nah artinya Menurut Algoritma Youtube Ini adalah Salah satu Konten yang Membuat banyak orang Tertarik Sehingga itu Sangat mungkin Kenapa banyak yang Nonton Itu dipromosikan Oleh algoritma Youtube Cape Beranda banyak orang Ibu Bapak Nah gitu Jadi kuatkan dirimu Kalau mau jadi Youtuber Jangan Jangan baperan Kuat mental ya Ya jangan baperan Kalau mau masuk Ke dunia Youtube Memang Karena disana tuh Banyak Ini namanya Pantara internet kan Ya orang bisa Komen apapun Gitu Baik itu Apa lagi Pertanyaan Mas Ya sebenarnya Ini Ada yang gak pede Kalau membuat video Itu nampak wajah Jadi Seberapa besar Pengaruh Wajah Seorang yang terhadap US gitu ya 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 Gak harus wajah Gak harus Kalau saya Karena saya Ngambil segmen pendidikan Dan saya lebih banyak Bahas tutorial-tutorial Dan tak banyak juga Memang saya Yang tunjukkan wajah Saya disitu Ya kan Tapi kalau memang Bisa Misalnya Bikin video Yang kelihatan wajah Dengan video yang Jernih Bersih gitu ya Akan lebih baik Memang Ada dulu Jadi kalau Kita punya tutorial Jadi Satu menit Menjelang pembukaan Tutorial kita itu Kita Lihatkan wajah kita Ya Baru kemudian kita masuk Ke tutorial kita gitu Kayaknya lebih bagus Begitu Nah cuma kalau saya Saya belum punya kamera Yang bagus Untuk merekam Itu Jadi kan Saya lebih banyak Gunakan kamera Laptop aja nih Kayak gini kan Saya tunjukin wajah sedikit nih Ini kan cuma pakai laptop Ya Artinya Resolusinya rendah gitu Jadi makanya Idealnya Sebenarnya Kalau benar-benar Mau Exist Youtube itu Kita harus beli Beberapa perangkat Beberapa Saya punya sih Beberapa perangkat Yang mulai Baru Baru saya beli Misalnya Saya baru beli Tambahan webcam Gitu ya Ya kan Saya baru beli Ada Ini namanya Bentar Saya bukan endorsement Yang ini loh Dia Saya cuma tunjukin aja Ada beberapa alat ya Yang saya beli tambahan Ini untuk mic Ibu Bapak Jadi suaranya menjadi Lebih jelas nanti Kalau kita merekam sesuatu Tambahan ini Mic ya Kalau pakai mic Laptop biasa Mungkin kurang bagus Nah ini mereknya Boya Nah bisa ini tuh jarak jauh Ini bisa Juga nanti nyambung Ke Kamera DLSR kita ya Gitu Ini ada yang nyoret-nyoret Oke Terus Saya juga misalnya Sedang mesan ini Ini Standing light itu Yang kalau Kalau agak gelap kan Bisa Nanti ditambah Pencahayaan Di depan kita Kalau sementara kan Saya pakai ini Ibu Bapak Pakai Bentar Ya Kita tunjukkan Rahasianya ya Yang membuat Wajah glowing Kira ya Nah ini Saya Coba pakai kamera Apa Lampunya aja nih Lampu Lampu biasa Jadi saya taruh depan Jadi wajahnya Lebih kelihatan Kira ya Kalau gelap kan Orang males Lihatnya kan Nah Sebenarnya tidak hanya Untuk jadi Youtube Ibu Bapak Ibu Bapak Kalau ngajar Pakai Zoom Apalagi di kamar Make sure Wajahnya itu Agak terang gitu Ibu Bapak Nanti Nanti siswanya Nggak menarik Nggak tertarik Mendengar gurunya Cerama Karena Pas lihat Layarnya Yang lihat itu Malah gelap Gitu Jadi Minimal tuh Beli lampu Ini Lampu meja itu Nah taruh depan kita Tapi saya sedang Mesan Nah ini namanya Ini yang sedang saya pesan ya Kemarin Ini masih di jalan Belum sampai Kemarin saya beli di Shopee Ini namanya Jadi ada beberapa Perlengkapan Para Youtuber ya Ya Ada beberapa Perlengkapan Nah nanti Kalau masuk ke Shopee Atau dimana pula Ibu Bapak Beli Beli Searchin yang Kata kunci Ini aja Kalau mau Lampu Youtuber aja Nanti muncul ya tuh Lampu Youtuber Nah ini Ya ini Tinggal ya Lampu Youtuber Nah ini Oh bukan ini Sebentar Nah ini yang saya beli kemarin Ring light namanya Ini harganya Sampai untuk sampai Depakan baru Ini saya contohin gambarnya Nih Ring light led Nah jadi Shardscreennya belum ya I'm sorry Iya belum Iya ya Nah ini Ibu Bawa Ini gambarnya Jadi nanti Bisa ditaruh Kalau misalnya kita rekaman Cuma pakai HP doang HPnya taruh sini Nah nanti kita akan Ngadap HP tuh Nah lampunya tuh Di hidupkan Masa ini Pencahayaannya Nanti wajahnya bisa lebih glowing Kata Mas Tono tadi kan Nah Ada ininya juga Ada apa namanya Triportnya gitu Kalau mau ditinggikan Bisa ditinggikan Nah ini ada Pilihan lampunya Ada ukuran 14 cm Sampai 26 gitu ya Gitu Nah ini ada Gambarnya Jadi namanya Red light led 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 Nah itu Ibu Bapak Beberapa Perangkatnya Kalau mau Lebih canggih Perangkatnya Kalau yang Yang sempurna lah Gitu untuk Indonesia Saya kenalkan Satu youtuber Yang saya sangat suka Anak muda Pinter banget Kayaknya bikin Ini video Namanya Agung Hapsah Nih Agung Hapsah Ini dia Luar biasa Jadi dia itu Nih coba lihat tuh Subscribernya Sudah 2 juta orang Dan dia bukan artis Ya Tapi dia youtuber Sangat berkualitas Jadi gini Agung Hapsah ini Yang saya suka itu Konten-kontennya itu Bukan konten sembarangan Ya Jadi berisi gitu Dan kemudian digarap dengan Proses editing Yang menurut saya Sangat canggih Misalnya Kita lihat video terbarunya ya Ini baru kemarin Tiga hari yang lalu Baru tiga hari Dia posting Itu sudah Divew oleh 1,1 juta Viewer Dan dia tidak Posting Setiap hari Setiap dua hari Bahkan Kadang cuma sekali Dua bulan Kadang kurang dari itu Gitu ya Tapi sekali dia posting Itu jutaan Viewernya Nah kita lihat Misalnya Ini yang canggih Proses editingnya Ini iklan ya Nah ini dia Agung Hapsah Nah ini iklan Ini sebenarnya Ibu bapak Iklan Jadi salah satu Dapatkan uang Lewat Youtube itu Juga adalah Kita bikin Konten yang ada Iklannya sebenarnya Tapi dia garap secara Profesional Hai Hari ini Aku akan ajarkan kamu Gimana caranya dapat Look Seperti itu tadi Aku akan menunjukkan Dua Yes Satu Dua Cara untuk menambahkan Look Perkis Profesional Pertama secara Praktis Kedua Secara ribet Pertama secara Praktis Untuk metode pertama Kita butuh Satu elemen penting Yaitu Lensa Macro Nah ini alatnya Ibu bapak Lensa makro Itu mahal Ini paling dekat Bisa 106 cm Kalau lensa ini Paling dekat Bisa 28 cm Kalau lensa makro Kamu berhadapan Langsung di depan Apa Kamu face to face Berhadapan dengan Benda Langsung Lensa Aman Ini artinya Kamu bisa shoot Detail detail Kecil Produk yang Biasanya tidak mungkin Bisa kamu lihat Menggunakan lensa biasa Sembari kita shoot Pertama Set lighting Oke Itu alatnya Lighting Kamera Kamera canggih Set produk kamu Biar mudah Diputarkan Aku menggunakan tripod Dengan fluid head Biar gerakannya Semoga Tapi terserah Kalau mau gerakin Manual Gambar 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 Dan dia Dan dia memang Benar-benar Udah canggih Ini saya matikan aja Karena next time Nah silahkan aja Nanti follow dia Saya mempromosikan Agung nih Kayak ibu bapak Karena menurut saya Dia salah satu Youtuber Indonesia Yang sangat berkualitas Jadi Kalau youtuber-youtuber Lain kan Ya kayak Ria Ricis Dia bagus juga Ya kan Dan dia ngambil segmen Yang lain Dan dia ngomong Dari pagi sampai malam Kalau ini enggak Dia cuma sesekali aja Sesekali Tapi langsung trending Ini Trending ini 28 trending Di Indonesia sekarang Yang dia bikin 3 hari yang lalu Ini di youtube Ya 28 on trending Gitu Satu Contoh Nah kalau kita Angsur-angsur aja Beli ibu bapak Karena beli alat-alat Itu lumayan mahal kan Bahkan kalau yang Lebih profesional lagi Selain beli alat-alat Itu Mesti punya tim Kayak Ria Ricis itu kan Memang Memang Sudah punya tim Yang bekerja Untuk dia gitu Kalau kita Masih jauh lah ya kan Jadi kita kerja sendiri Nah kalau saya Ya sesempatnya Saya lakukan Nah itulah Saya tuh Karena hobi ya Bukan hobi juga sih Tapi senang aja Melakukannya Jadi kan saya Lumayan sibuk nih Bu bapak Dari pagi tuh Karena saya tuh Depen laptop aja Dari pagi Dari jam Tadi ini Saya mulai jam delapan Dari Ya Cuma break Tadi satu jam Menjalan asal Ini mulai lagi Tadi jam empat Nah Malam itu Saya Misalnya ngerekam sesuatu Dan kadang saya edit Sampai jam dua belas malam Ya memakai Memakai aplikasi tertentu Gitu ya Saya edit Nah kemudian saya posting Ya misalnya Video saya terakhir Kami kemarin rapat Karena saya Karena banyak kegiatan kan Ibu bapak Nah kami sekarang Saya alumiman Kota Baru Parang Panjang Itu akan melakukan Munas Nah semalam Saya Apa namanya Rapat dengan Para calon-calon ketua Nah kemudian Kata teman-teman Tolong direkam Karena nanti kita Perlu videonya Ditonton oleh orang-orang Gitu ya Siapa aja yang Misalnya yang menjadi Calon ketua Nah itulah Semalam saya rapat Sampai jam setengah satu Kemudian Saya memakai Apa Rekam otomatis Melalui Google Meet Berarti kan nanti Rekamannya langsung ada Tapi kan itu Perlu di edit Jadi dari jam setengah satu Sampai setengah dua Saya ngedit ibu bapak Ngedit video gitu ya Dan gak selesai Baru saya selesaikan Tadi pagi Setelah sarapan Ya kan Kemudian Setelah sarapan Sekitar jam berapa Tadi ya Jam 9 Ter jam 10 Saya posting Ketika kerjaan saya Mengedit Ya Dan saya posting Hari ini Itu sudah ditonton Oleh 696 view Itu hari ini nih 17 Oktober Biasa ya Ya Karena Alumni Man Kota Baru Itu banyak mas Ya ya Jadi mereka Kepengen tahu kan Siapa aja calon ketua Tapi ini saja hari Dan mungkin akan Bisa 1 ribu nih Hari ini Sampai malam Gitu Nah artinya Saya ingin katakan Untuk sampai begini Kita mah harus Pekerja keras Ibu bapak Tapi jangan lupa Istirahat Istri saya kadang komplain Mungkin kerja aja Kerjanya Apa Ya kan Betul Lalu Ya betul juga Itu harus juga ya Saya gak selalu Tiap malam juga Si begadang Kalau misalnya Ada ide Dan Rasanya Besok Saya iniin Rasanya sayang Kalau belum selesai Kadang saya Sampai jam 1 Tapi gak selalu Saya tahu bahwa Hidup itu harus seimbang Istirahat cukup Itu juga perlu Gitu ya Jangan sampai Malah saya tuh sakit Pak Doktor nih Ada lagi pertanyaan-pertanyaan Menarik nampaknya Jadi Para guru ini Bertanya Jadi Bagaimana Membuat konten-konten Video Yang Menarik Ada guru SD Menarik anak SD itu Seperti apa Konten-kontennya Ya Yang taranya itu Ya Oke Ya Secara Apa namanya kan Secara umum Kalau hanya untuk Merekam penjelasan kita Ya kan Kita bisa Dengan kamera Laptop kita sendiri Kita bisa menjelaskan Sesuatu kan Tapi kalau bisa Menjelaskan itu Kita pakai animasi-animasi Ya kan Atau minimal itu Pakai gambar Ya kan Nah dengan gambar Nanti anak-anak Kan lebih tertarik Jadi jangan sampai Kita cuma Merekam diri kita sendiri Kita ceramah Gitu kan Cuma yang dilihatnya Wajah kita aja terus Satu jam Pasti gak menarik Ya kan Nah Artinya Gunakanlah teori-teori Tentang komunikasi kita Bahwa orang akan tertarik Mendengarkan presentasi Ya dipengaruhi Banyak hal Salah satunya media kan Maka manfaatkanlah Media itu Saat kita membuat konten Yang paling sederhana itu Media PowerPoint Ibu Bapak Ya Nah PowerPoint itu kan Bisa kita percantik Dan di PowerPoint kan Juga ada animasi-animasi kan Yang bisa kita gunakan Ya maka Explore lah animasi itu Masukkan gambar-gambar Yang relevant gitu kan Sambil kemudian kita Menjelaskan Nah Untuk merekamnya Nanti ada namanya Screen recorder Screen recorder Screen recorder itu ada banyak Ibu Bapak Yang kalau misalnya Kita belum punya aplikasi Pakai-pakai Zoom-nya aja Zoom itu kan Kita bisa mulai Presentasi Kemudian nanti ada Recordingnya kan Walaupun kita punya Gratis kan Bisa 40 menit Kan lumayan untuk Untuk merekam 40 menit Udah panjang itu Youtube itu Gak boleh lama-lama Sebenarnya Untuk mempertahankan Ini ya Retention orang itu Paling lama itu Mestinya hanya sekitar 20 menit Ya kenapa Karena nanti oleh Algoritma Youtube itu Dilihat Retention rate-nya Retention rate itu Seberapa lama sih Orang gak mau bertahan Mendengarkan Youtube kita Jadi kalau konten kita Satu jam Saya khawatir 10 menit Dia sudah Sudah berhenti gitu Sehingga rendah Retention rate-nya Tapi kalaupun Misalnya konten kita 10 menit Tapi orang mau Menonton rata-rata 9 menit Itu tinggi Retention rate-nya Nah oleh algoritma Youtube Itu dibaca Ini konten yang menarik Sehingga kemudian bisa Dipromosikan ke Beranda orang lain gitu Nah saya balik lagi ke Screen recorder ini Jadi Saya tuh Malah sering Menggunakan Menggunakan Apa namanya Zoom ini Untuk merekam layar gitu Jadi saya pura-pura Presentasi Di depan siswa saya Kemudian Saya buka Misalnya PowerPoint Atau saya misalnya Kalau pakai tutorial Kan ngelink ke Web tertentu Dan sebagainya Nah udah Kemudian saya Ngomong Ya Presentasi Nah nanti kan Kalau kita Merekam pakai Zoom Nanti kan otomatis Terekam Tersimpan di laptop kita Nah file Rekamen itulah Yang kita otak-atik Ibu Bapak Kita edit Nah kita perlu belajar juga Editor Apa editing gitu ya Nah ada banyak sekali Tutorial Tentang bagaimana Cara mengedit itu Saya menggunakan Yang paling sering itu Aplikasi Apa Filmora Ibu Bapak Filmora Tapi ada juga Aplikasi InShot Atau Aplikasi KineMaster Tiga itu Kalau di HP itu Sepertinya Lebih Lebih banyak Itu orang memakai KineMaster Dan InShot Tapi kalau Kalau saya itu Kerja Kalau di HP Kurang nyaman Karena bagi saya Layarnya terlalu kecil Dan susah Saya Apa Nama tangan saya Motak-atik Saya lebih banyak Bekerja di KineMaster Nah belajar juga Editing itu Dan memang Tentu tak akan bisa Tuntas sore ini Kita belajar editing Langsung bisa juga ya Tapi Belajarlah Banyak cara Untuk belajar sekarang Salah satunya Lewat Tutorial Di Youtube Ada banyak sekali tutorial Nah saya Pikir Kita beruntung ya Hidup di jaman Yang disebut 4.0 Dimana Teknologi Seperti internet Ada di sekitar kita Dan kita bisa Belajar kapan saja Dari mana saja Dan tentang apa saja Mau atau tidak Mau aja Masalah sekarang Sama saya juga Belajar video editing Dari Youtube Sebenarnya saya punya Anak saya yang pandai Editing juga Cuma kadang dia sibuk Saya bilang Ajarin Ini Belajar Sama belajar Akhirnya saya belajar Saya sendiri Lewat tutorial Nanti kalau Saya stuck Saya panggil dia Ini gimana Akhirnya ditunjukin Sikit-sikit Kalau Bapak Ibu Yang punya anak remaja Mungkin bisa Berteman dengan Anaknya Karena remaja-remaja Kita lebih kencang Editing-editing ini Bagi mereka itu Udah biasa Gitu Nah gitu Bapak Ibu Nah tadi kayaknya Ada pertanyaan Apakah Bapak Lakukan sendiri Atau pakai tim Saat ini Saya pakai sendiri aja Makanya sebenarnya Makan waktu juga nih Edit-edit video itu Nantilah Kalau saya udah jadi Youtuber terkenal Udah punya monetisasi Bisa mungkin cari tim Ya kan Menggaji oleh orang Let's see Jadi rekomendasi Untuk Merekam-rekam ini Apa Oke Untuk rekam layar Saya share screen lagi ya Tidakkan layar nih Maksudnya Mas Tono ya Juga termasuk ini Ngedit video ya Oke Sekarang loh Rekam layar Saya pakai Seringnya tuh Malah pakai zoom ini Atau kadang saya pakai ini Bentar Saya Share screen dulu Nah ini beberapa aplikasi Yang saya pakai Yang udah rekam layar Ada banyak file yang sedang dibuka ya Jadi agak lambat ya Namanya Screen Custify Atau Vico Screen NG Yang ini Focus screen NG Nah jadi Ibu Bapak Download aja Focus screen NG ini Focus Screen NG Focus screen NG Ini gratis Ya Nah Misalnya saya contohin Kalau udah download Nanti Tinggal dibuka kan Cuma perlu Tambahan ini Mas Tambahan Alat untuk Mic ini Biar suaranya Lebih jelas Karena kalau hanya Berbasis laptop Kayaknya Kurang Kurang clear Dia suaranya Ya Focus screen NG Atau Screen Custify Juga bisa Screen Screen Custify Nen Screen Custify Nenai Ini namanya Screen Custify Nanti Download Ininya Plug-innya Ke Chrome Nah kalau sudah Ada di Chrome Kita nanti akan Kelihatan di sini Saya udah Punya itu Screen Custify Ada juga Ada juga ini Loom Loom Nah ini Screen Custify Ini Saya klik Tapi ada loh Video saya Membahas ini Di Youtube Itu Nanti bisa Lihat juga Detailnya Di sana Sekarang saya Tunjukkan Misalnya Menggunakan Salah satu Di antaranya Nah ini Nah sekarang Kita bisa Mulai merekam Ini Tinggal Saya Record Nah nanti Rekamannya Akan tersimpan Secara otomatis Ke Google Drive Kita Tapi tentu Bikin akun dulu Ya Ibu Bapak Bikin akun Nah kelemahannya Yang gratisnya Itu cuma 5 menit Ibu Bapak Ya 5 menit Nanti setelah 5 menit Ibu Bapak Lock out dulu Nanti masuk lagi Nah kalau mau Lebih panjang Itu berbayar Tapi saya contohkan Yang 5 menit Itu ya Saya rekam 1 2 3 Sebentarnya Ada pilihan Ini mau merekam Desktop aja Atau webcam saja Atau browser Tab juga sekalian Saya bikin aja Desktop ya 1 2 3 Go Nah Ibu Bapak Sekarang Apa yang sekarang Saya lakukan Di laptop ini Sudah Terekam oleh Screencastify Secara otomatis Ya Nah nanti Kalau udah selesai Jadi segala Aktivitas ini Yang sekarang ini Itu sekarang Sedang terekam Oleh screencastify Itu Ya jadi kita Ngomong aja Misalnya kepada Anak-anak Kalau kita ingin Nunjukkan sesuatu Pakai tutorial ya Ya Atau kalau kita Mau presentasi Kita buka PowerPoint kita Ya misalnya Ya Tadi kita Membahas tentang Youtube kan Nah kita Buka Ini Nah nanti Oleh Perekam layar itu Ya akan terekam Apa yang kita buka Sekarang ini Ya kan Kita terus Menjelaskan Menjelaskan Dan seterusnya Nah kalau setelah Selesai Nah nanti Kita pergi lagi Ke screencastify itu Nah Kemudian Kita Buka lagi Pluginnya tadi Ini ya Ini sedang bekerja Kita klik Dua kali Oke sementara Ini katanya sedang running Tapi dimana ya Posisinya Karena ini saya agak Dia menggunakan ini Tapi mestinya Bisa Buka ini juga Oke Bentar saya lagi ada Trouble dengan ini Screencastify ini Saya contohin yang lain lah Nah ini Ini udah kebuka ya Focus Screen NG ya Nah focus screen NG ini Kalau kita mau pakai Kamera Kita klik ini Kamera ini Terus kita Oke kan Kita checklist kan Maka nanti Akan muncul Wajah kita Di Tempat kita Presentasi Nah ini Kenapa gak muncul Karena kan saya sedang pakai Kamera dengan Untuk zoom ini ya Dia gak bisa dua-dua Tapi mestinya Kalau kamera saya Tidak digunakan Mestinya Dia bisa Oh ini bisa Karena saya sudah punya webcam juga ya Jadi dia otomatis Pergi ke kamera saya Yang satu lagi Gitu Nah Kemudian Kalau kita udah Ready Ya kan Tinggal ini play Satu Dua Tiga Play Ntar dulu Saya countdown dulu Saya countdown jadi Tiga lah Tiga One Two Three Play Nah Kemudian saya buka Materi Belajar ya Baik What's up Bukan what's up Ini youtube Udah Sekarang misalnya Kita mulai Apa namanya Membahas Oke kelas Hari ini Kita akan belajar Tentang Satu aplikasi Yang bagus Untuk merekam Layar kita Namanya Popo Screen Kenapa Aplikasi Bagus Pertama Karena dia gratis Sebentar Ini itu Video yang lama itu Oke Bapak ibu Hari ini kita akan Membahas tentang Kelas daring Ada kelas daring Itu ada Beberapa poin Yang harus kita Perhatikan Misalnya kita harus Membuat hardware Apa Menyapkan hardware Bikin konten digital Dan punya Apa namanya Learning management system Gitu ya Ya Baik Nah demikian Kelas kita pada hari ini Semoga semua sehat Ya Assalamualaikum Misalnya kan Nah kita pergi lagi Ke Fosco Screen Engine ini Kita Stop Oh belum mulai ya Belum mulai Baru Oke Saya tadi salah klik ya Mestinya saya klik start ya Sorry Sorry Oke Satu dua tiga Start Nah ini dia Oke 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 bapak ibu Hari ini kita akan Bahas tentang Bagaimana Memulai Kelas daring Nah sebelum kita Memulai Kelas daring Harus diingat Bahwa kita harus Memiliki perangkat Seperti hp Laptop Dan sejenisnya Setelah itu kita harus Siapkan konten digital Ya berarti Kalau kita punya Buku kita harus Bikin e-book Dan sejenisnya Kita harus memiliki Learning management system Nah setelah itu Pastikan ada jaringan Internet yang kuat Ya kan Karena tanpa jaringan Tentu kita gak bisa belajar Baik Ya demikian Sebagai pengingat Terima kasih Oke dan stop Nah Dia udah otomatis Tersimpan ya bapak Nah Gimana disimpan Di folder ini Tinggal klik folder Klik foldernya Nah nanti Kita udah dapat tuh Filenya Nah ini disini dia Ini file terbaru ya File terbaru Yang Terakhir Tanggal Ini kan Ini ya Kita bisa buka nih Filenya 1, 2, 3 Kita buka Screen Nah ini dia Hasilnya ibu bapak Coba dengarkan Yang barusan Ya lagi loading ya Ini 17 Oktober Nah ini kan ada gambar saya disini Karena saya hidupkan dari kameranya kan Nah jadi dalam hitungan detik Kita bisa merekam Ya Ini saya percepat aja Oke Nah kalau kita misalnya ingin menggunakan Ini kan kelihatan ini harus di edit Ini harus dipotong Nah tapi anggap misalnya kita gak sempat ngedit Ya kan Dan kemudian hasilnya sudah lumayan bagus Nah ini sudah bisa kita gunakan untuk Di upload ke youtube kita Ya Sehingga nanti tinggal diikuti langkah-langkah mengupload tadi ibu bapak Dan sudah bisa kita share kemana kita mau share Kalau memang itu konten pembelajaran Penjelasan kita tentang satu materi Ya kita Sudah bisa share Ya kita bisa upload dengan langkah-langkah yang tadi ke sini ibu bapak Ya namanya fokus screen ng ya Fokus screen ng Upload video dan seterusnya Tapi kan saya sudah Sudah peragakan dari cara upload kan ibu bapak Saya gak akan ulangi Ya Gitu Nah kalau memang Susah kali menggunakan yang lain-lain itu Pakai zoom ini aja ibu bapak Rekam aja pakai zoom seperti yang dilakukan oleh Sekarang panitia ini Mas Tono Zoom gratis berarti bisa ya Gratis 40 menit malah kan gratisnya kan Gitu Iya Oke Baik selanjutnya mungkin Pak Doktor nih ya Pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja Bagi seorang guru ya Selain dia mengupload video ke Youtube Kemudian sebagai Tanggung jawab untuk kemurid-muridnya Ada harapan kan Ada harapan bahwa Kalau videonya bisa diakui oleh Youtube Termonetisasi ya Nah tentu saja ada syarat-syaratnya tadi ya Seperti subscriber dan viewer Nah kira-kira ada tips yang Jitu mungkin untuk Menambah subscriber dan viewersnya ini Ada pertanyaan dari guru Oke sebelum itu ini ada beberapa pertanyaan Mungkin saya coba address dulu ya Apa nama aplikasi untuk merekam presentasi tadi Ustaz Oke saya Jawab aja disini ya Ada dua Saya menggunakan Tiga atau empat Yang pertama itu tadi ada Saya bilang Foco Screen NG Kemudian yang kedua ada Screen Custify Nanti coba aja download Kudah ada namanya Loom Nah kemudian Kalau punya akses ke Google Meet Yang berbayar Ada Google Meet juga Pasitas recordingnya Tapi mungkin gak semua kita Memiliki Google Meet berbayar itu Mohon maaf Pak dulu Pak Mohon maaf Pak Tulisannya Pak gak jelas Pak Iya tapi saya akan Share di chat Bu Oh gitu ya Pak Nah Bisa lihat semua sekarang di chat Iya Ada foco Screen NG Screen Sudah sampai kah di chat Di chattingan Baik Ya Terus Apa lagi Apa Best moment Ustaz Setelah ini Kita saling subscribe Akum Youtube Nah ya Itu juga Saya pikir Perlu dilakukan itu Terutama bagi Youtuber-youtuber baru ya Saling mensupport Jadi bikin misalnya Satu konten Kemudian share ke kawan Nah kemudian mari kita subscribe Nanti subscribe balik gitu kan Kemudian komen Kayak Kayak Ya Karena kita punya teman 100 Dapat 100 subscriber sehari kan lumayan kan Itu Kalau 100 subscriber sehari Seminggu Sudah 700 kan Baik Kalau Seti-seti hari Dan Kita punya banyak teman Gunakan juga misalnya Saudara gitu ya Ada teman saya Yang bikin akun Youtube Baru Sepulang Dia sudah punya 1K Terus dia Kayak mana caranya bang Dia ada yang lebih tua dari saya Saya melakukan cara-cara gila Tanya Apa bang Saya datang Ke setiap rumah Di kampung saya Kemudian Saya bilang Tolong subscribe Channel saya gitu Jadi kan ada anak-anak muda tuh Yang di setiap rumah tuh Anak-anak remaja Anak-anak remaja kan sudah punya Youtube tuh Nah tolong ya ini Youtube abang gitu kan Subscribe ya gitu ya Jadi langsung dia Semacam direct selling gitu Rumah-rumah Menjajahkan Apa Akun Youtube-nya gitu Nah terus satu lagi yang dilakukan Dia minta tolong sama dua remaja Mungkin dikasih lah Uang-uang sakunya lah Atau uang jajarnya kan Nah minta tolong dia Mencari teman-temannya yang lain Tolong subscribe Ini Youtube kawan Bapak nih gitu kan Saya gitu Anto tanya Kalau saya sih Nggak Saya ngalir Natural aja Ibu Bapak Jadi saya nggak melakukan itu Karena Kalau pada akhirnya Yang akan dilihat orang itu kan Konten Ibu Bapak Kalau konten kita menarik Pasti di subscribe Ya Nah tapi untuk tahap awal itu Perlu saling tadi Men support Ya saling men support tadi Saling membangun Ya Nah jadi Ibu Bapak Kalau ada yang subscribe Di tempat saya Kalau Ibu Bapak subscribe Saya ini sekarang Bapak Ibu bisa komen Di salah satu postingan saya Nanti saya subscribe balik Silahkan Kalau nanti Apa Menonton Youtube saya Saya akan subscribe balik Misalnya saya sudah subscribe Misalnya Youtube-nya Pak Ustadz Tono ya Kreatif teacher ya Guru kreatif Guru kreatif gitu Nah itu beberapa Oke satu lagi Belum saya Membahas yang terkait Terakhir tadi Apakah ada batas Ukuran video yang di upload Ustadz Apa aplikasi yang dibagi Aplikasi berbayar Atau gratis Yang tadi itu Gratis semua Bu Cuma ada batasan Untuk screen festival ini 5 menit Cuma bisa direkam Kalau focus screen Gak ada batasan Ya Kalau zoom batasannya kan 40 menit Lumayan kan 40 menit Tuh kalaupun Misalnya terbatas 40 menit Caranya Ngulangnya Kita log in Kemudian Apa log out Dan log in lagi Nanti dapat lagi 40 menit Gitu Oke Nah kalau untuk Ukuran video Setau saya Gak ada ya Jadi Terserah kita Mau berapa Cuma ya tergantung Kekuatan dari Laptop kita Dan jaringan kita Ya kan Karena Misalnya saya punya Pernah punya file Yang untuk Seminar itu 2,5 jam Di upload Masih bisa Tapi Seperti yang saya bilang Janganlah Meng upload Yang panjang-panjang Itu Gak akan lama Orang mau menonton Apalagi kalau memang Gak menarik Kecuali film ya Kalau film ya Jelas lah kan Lama kan Apakah video Sudah di Apakah video Youtube Bisa dihapus Kembali Bisa Nah sekarang Saya praktekkan Menghapusnya ya Kan tadi kan Ada yang saya Contohin tuh Yang saya Misalnya cuma Untuk contoh aja kan Saya sekarang Ingin menghapus Nah ngapusnya itu disini Ibu Pak Manage videos ini Manage videos Saya tutup dulu Beberapa layar Tidak berat ya Not responding Bentar ya Ini laptop udah panas Dari pagi hidup terus Ya Nah ini Come on Nah ini dia Barusan kan saya Upload satu video Untuk contoh kan Dan saya tuh cuma Untuk contoh doang Nah saya tadi Pergi kayak Manage my video Nah tinggal klik aja disini Cek klik disini Nah kemudian pilih Disini ada pilihan Titik tiga itu Delayed forever Nah tinggal di Delayed forever Saya delete sekarang Ini ditanya Yakin mau delete Iya gitu Saya delete forever Jadi logika teknologi Ibu Bapak Sesuatu yang bisa Di upload Itu pasti bisa Di download Dan bisa di delete lagi Itu teknologi Apapun namanya Gitu Jadi kalau Ada yang gak suka Di delete aja Terus Misalnya Coba perhatikan Ini video saya kan Ada tuh yang public Banyak kan memang public kan Biar bisa kemudian Dihitung sebagai Viewernya Tapi ada juga Video-video saya Yang unlisted Unlisted tadi tuh Yang kayak gini Ini unlisted Hanya bisa diakses Oleh orang-orang tertentu Yang dapat link Nah ini materi-materi Workshop berbayar saya Ibu Bapak Jadi kan saya juga Running workshop online Tentang Apa Publikasi Gitu ya Nah Ini unlisted Jadi Ibu Bapak Gak bisa searchingnya Di Youtube saya Gitu ya Nah itu beberapa Ini yang unlisted Unlisted tuh Tergantung pilihan kita Kebutuhannya apa Ini kan lumayan juga nih Viewernya 206 kan Tapi gak bisa dihitung oleh Youtube ini Karena saya bikin Unlisted Dan saya lakukan itu Sengaja Karena namanya orang berbayar Kan tentu harus ada Privacy-nya gitu Oke Demikian Terkait Ya Delayment Delay Apa tadi Mas Tono terakhir Ya Supaya meningkat Viewers dan Subscribernya Oke Salah satunya adalah Bikinlah Tampilan Youtube kita Profesional Ya Salah satu yang harus kita Lakukan Profesional itu adalah Profil picture-nya Jadi jangan sampai Profil picture ini Misalnya Nambung antara Nama dengan Profil picture Namanya Afriantul Daud Tapi profil picture-nya Bunga misalnya kan Nah itu Membuat Youtube kita Seperti tidak Profesional gitu Jadi Karena saya itu Afriantul Daud itu Mau ngambil Segmen pendidikan Jadi gambar-gambar saya Di sini Ya gambar layaknya Seorang Profesional lah Kayak guru lah Gitu kan Jadi Yakin juga orang Lihatnya kan Terus bikin ini Ibu Bapak Ini background Kayak gini nih Ini bisa di edit Di otak-atik nih Channel kita itu Punya semacam Tagline Tagline itu Dengan melihat channel itu Orang bisa langsung dapat Feel contentnya Tentang apa gitu Tapi kalau saya dosen kan Tagline saya itu Belajar Mengajar Berbagi Nah gitu kan Nah terus kita bikin Gambar background ini Udah nanti kita atur ya Sehingga ketika orang Ngelihat Youtube itu Oh oke Menarik juga ya Youtube Bapak nih gitu ya Nanti akan dilihat-lihatnya Isinya Bagi tiga ini Saya subscribe lah gitu Misalnya kan Nah itu Itu di antara Cara Nah Gimana caranya pak Men edit ini semua Ada di salah satu Postingan saya Yang judulnya adalah Cara mempercantik Tampilan Youtube Nah Jadi sebenarnya Ibu Bapak Apa yang saya sampaikan ini Materi-materinya ada Sudah ter-upload di Konten ya Ya Sebenarnya ada Cara Nah nih Cara mempercantik Tampilan Youtube Nah nih Nanti ini akan Mempengaruhi Mempengaruhi subscriber ini Karena kalau orang Misalnya datang ke tempat kita Dia agak yakin gitu kan Ya Lumayan juga lah Kayaknya Saya subscribe juga lah Panto nih misalnya kan Nah ini saya Taruh lagi di chat ya Ibu Bapak Linknya Silahkan di copy Nanti ditonton Langkah-langkahnya Karena gak mungkin Saya terangkan Dita satu-satu disini Ya Coba perhatikan Gambarnya kan sebelumnya Ini nih Saya taruh nih Kemudian saya bilang Kayaknya gak Gak bagus nih Ini ketika subscriber saya Masih 435 Gambar backgroundnya Sepertinya saya tukar Ya saya tukar Nah saya tunjukkan Langkah-langkahnya disini Ibu Bapak Termasuk bagaimana menghubungkan Akun sosial media kita ke Termasuk bagaimana menghubungkan Akun sosial media kita ke Youtube ini Nanti ada caranya disini Sehingga kalau Ibu Bapak Lihat kan Youtube saya Nah yang tampil ini Orang tuh kan bisa lihat tuh Ini web saya Ini Facebook saya Ini Instagram saya Ini Twitter saya Jadi kalau misalnya orang Misalnya nyasar ke Youtube saya Kemudian lihat-lihatnya kontennya Oke Siapa sih Pak Frianto ini gitu ya Nah orang bisa langsung Ngeklik ini Link web saya ini Dia klik Dia kemudian pergi ke Website saya Afrianto.com gitu ya Itu Masih nggak dia lebih tahu Jauh Oke Obainnya juga ya Tulisan-tulisan Panto Ini gitu ya Oke Oblogger juga dia berarti Terus dia masih Pengen tahu lebih jauh Apa Mau stalking Mau lihat saya lebih jauh Bisa di Instagram Dia bisa klik ini Instagram Tinggal klik dia Kemudian nge-link ke Instagram saya Akun saya Udo Anto Udo Anto Di Instagram saya nggak tahu Tapi lumayan Karena di lag 90 orang Gitu Nah jadi Ini akun Instagram saya Dan kelihatan juga Profesional ya Sebagai seorang pendidik gitu Jadi saya nggak posting Sembarangan disitu Nggak posting Sedang makan bakso Gitu ya Sedang Nggak jelas gitu Ini kan profesional Kelihatan ya kan Sehingga kalau ngelihat ini Oh Pak Frianto Oke Oke gitu ya Oke kalau gitu Saya subscribe lah Katanya Nah nambah lah Ini ya kan Subscribernya ya Subscribernya Ini aja kayaknya sudah nambah Ini ada 20-an orang Kayaknya ya Wah luar biasa Dalam Mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu Ya terima kasih telah subscribe Silahkan nanti komen Saya akan subscribe Balik gitu Luar biasa nih Sempatan bagus Nah setelah itu Tentu Ibu Bapak Konten itu sendiri Ya kan Maka Belajarlah salah satunya Video editing itu Dan saya yakin Video-video awal itu Jelek gitu ya Dan biasa Semua YouTuber akan Memulainya dengan Yang kurang bagus Nah cuma Setelah itu kan Setelah dicoba Dimulai lagi Nanti akan belajar sendiri Itu Ibu Bapak Akan dapat feelnya Kayaknya kemarin jelek Kayaknya besok saya harus Perbaiki ini gitu Ya Ya jadi Kalau bahasa Lainnya kita Learning by doing Learning by doing Ya Kemudian Kata kunci terakhir ya Kalau mau menutup ini Kita Kalau bahasa kawan saya tuh Harus istikomah Di Youtube ini Jangan sampai Posting sekali Banyak sih View-nya lumayan Ada seribu orang Ya tapi Tiga bulan Setelah itu Gak ada lagi gitu Hilang ya Nah kan sayang Jadi gak apa-apa Sekali seminggu Tapi konsisten gitu Ya konsisten Nah mudah-mudahan Nanti viewernya Akan makin Banyak ya Karena akhirnya Yang akan dicari orang Konten Nah kemudian Kalau bisa itu Ini Strategi-strategi tambahan ya Gak usah berlama-lama 10 menit ini cukup Karena itu tadi Mas Oleh algoritma Youtube itu Yang akan dilihatnya tuh Adalah rate retention Nah rate retention itu Terlihatnya tuh disini Ibu Bapak Saya liatkan lah ya Nih Saya pergi ke Jumlah pengunjung ini Nah Kemudian disana tuh Ada analitik Nih Analitik itu Kayak statistiknya Yang diberikan Youtube Terkait postingan kita Nah disini kita bisa Ngeliat Berapa orang yang nonton Berapa orang yang subscribe Dari Dari postingan itu Dan berapa lama Orang bertahan Menontonnya Dan berapa lama Bertahan itulah Yang menjadi Poin penting Untuk Dibaca oleh Algoritma Youtube Ya kan Jadi kalau 10 menit Orang misalnya Bertahan Seant 6 menit Berarti rate retentionnya Udah 60% kan Mas Ya kan Ya betul Dan dibanding misalnya Apa Konten kita yang 30 menit Orang cuma Apa Masa nonton 5 menit Berarti kan rendah Rate retentionnya Rendah ya Ya rendah Sehingga oleh Algoritma Youtube itu Dia lebih tertarik Kepada yang 10 menit Tapi 60 Apa 6 menit orang nonton Berarti 60% tinggi gitu kan Nah ini dia Analitiknya Jadi dari postingan yang saya Ini dapat Saya 21 subscriber Ya Sudah ada 13 jam Orang nonton Ini Sebenarnya videonya Cuma 20 menit Tapi saya dapat 13 jam View Apa Tonton dari sini Kalau lumayan Dan ini baru saya posting 3 hari yang lalu gitu ya 3 hari yang lalu Nah rate retention itu disini 3 Ya Berbanding 18 Apa 3 menit 18 18 detik Ya Dan itu bisa kelihatan disini Rata-rata Orang menonton Ya Ya jadi Rata-rata jam Orang bertahan itu Di saya itu Di 3 menit 3 menit ya Ya 3 menit Setelah itu dia Menghilang gitu Nah jangan sampai orang 1 menit nonton Sudah pergi 1 menit orang sudah pergi Berarti memang Di awal ini Perlu dibikin yang menarik Baik Ya Makanya sebab itulah Kalau tadi kita bicara Rekaman Pakai kamera yang Yang bersih Yang bagus itu Itu untuk menarik orang Ya Di awal Agar mau bertahan Ya Oke Demikian Mas Tono Baik Mungkin Ini sesi-sesi yang Dibilang terakhir ini Baik Pak Doktor ini Ini potensi Para guru ini kan Besar ya Dia punya Siswa Punya wali murid Dan Jumlah satu sekolah ini Boleh dibilang Mungkin ribuan Pak Doktor Nah Mungkin bisa dikasih Kiat-kiat nih Ya Bagaimana ya Sebuah sekolah itu Mungkin Tadi juga ada yang menanyakan Di sekolah Dia punya Akun Youtube pribadi Juga Akun Youtube Lembaga ya Jadi kira-kira Mungkin Triknya untuk Apakah salah satunya Atau keduanya Gimana Untuk meningkatkan Silahkan Jadi Itu tadi yang saya mau Bilang Tadi saya lupa Mungkin ditanyakan Kalau kita guru Kita sudah punya Potensial subscriber Ibu Bapak Yaitu Siswa kita sendiri Ya Masiswa kita sendiri Atau siswa kita sendiri Nah kalau kita bikin konten Kan kita bisa-bisa Sambil bilang Ya ini bahan Apa Belajar kita Minggu depan Anak-anak Ibu Sudah rekamkan Untuk kalian Ya silahkan Di subscribe ya Sekalian Karena nanti Ibu akan posting Beberapa materi Pelajaran kita Di sana Jadi Kita punya alasan Untuk bilang Kayak anak-anak Kita untuk subscribe Nah kalau misalnya Alfitia punya siswa Seribu Itu sebentar Mencari seribu Subscriber itu Ya kan Tapi tentu harus Ada dulu kontennya Kita gak bisa bilang Subscribe ya Pas di subscribe Gak ada isinya Buat apa Di subscribe kan Gitu Nah Ya jadi Itu diantar trik Cuma Jangan pernah Memaksa orang Siswa Untuk mensubscribe Bapak Kita menghimbau Subscribe ya boleh Tapi jangan Diancam Subscribe ya Ananda Kalau enggak Ya nilai Ananda Gak bisa Tinggi sama Ibu Itu gak boleh Ya kan Kita Gak boleh Memaksa Serah dia Mau subscribe Atau tidak Pada akhirnya kan Tapi kalau Memang konten-konten Kita bagus Ya pasti Anak-anak kita Akan dengan rela Untuk mensubscribe Gitu Terus juga Mas Tono Bikin akun Satu Atas nama Lembaga Kalau kita Punya kegiatan Kegiatan Kayak sekarang Itu kan Kan bisa Diposting nanti Di Youtube Bisa juga Nanti Streamline kan Streaming Streaming Ya jadi Kalau misalnya Ada kegiatan-kegiatan Yang misalnya Kayak Webinar Gitu kan Dia mendatangkan Banyak orang Kemudian kita Pakai zoom Zoom Misalnya kalau kita Langganan 100 Kan cuma 100 orang Kita bisanya kan Nah orang yang 900 lagi Dimana dia bisa nonton Ya lewat stream Youtube kita Gitu Jadi saat kita Misalnya melakukan Webinar Pertama kita bisa Mempromosikan Apa namanya Youtube kita Kemudian pada saat yang sama Kalau kita punya 900 orang Tadi yang nonton Lewat Youtube Kemudian kita Webinar misalnya Satu jam aja Itu sudah 900 kali 160 menit kan Jadi kita sudah dapat Jam tontonnya itu 900 kali 60 menit Berapa tuh 540 jam Iya kan Artinya sebentar Mencari 4000 Jam tayang itu Itu Nah bayangkan Kalau beberapa kali Kita melakukan webinar Nah ini Pak Alfitia Sudah punya channel Sendirinya Sudah Sudah Bisa itu dimanfaatkan Oke Saya pikir itu Sudah Jalan jam 6 Ya Terakhir ini Ada pertanyaan Bagaimana solusi Untuk Ya Siswa-siswa Yang di pelosok Yang Mungkin Tidak memiliki Alat-alat Perengkapan Yang ini Jadi Bagaimana solusinya Supaya guru Juga masih semangat Membuat Konten youtube Yang bisa dinikmati oleh siswanya Sebenarnya siswanya ini Tidak semuanya memiliki Perlengkapan Ya Ya Kalau Untuk siswanya kan Lebih dia penikmatkan Jadi Kalau memang belum sekarang Mungkin one day Dia bisa mengakses Gitu ya Yang penting kita Siapkan dulu Kontennya sebagai guru Saya ngerti Kalau di daerah Mungkin anak-anak kita Kendalanya Dia gak bisa langsung Mendengarkan Atau gak bisa langsung Menonton Mungkin masalah jaringan Masalah device Gitu ya Ya Tapi Konten yang kita bikin Kemudian bukan berarti Mubazir kan Karena dia bisa tersimpan Di sana Di youtube kita Dan kapan saja Kalau memang anak itu Nanti udah bisa Mengakses Dia udah bisa lagi Menonton gitu Ya Jadi Kebermanfaatan youtube ini Tidak hanya jangka pendek Tapi ini bisa sangat panjang ya Kalau bahasa saya Selama dunia belum kiamat Dan selama Google itu Belum bangkrut gitu ya Nah itulah potensi kita Untuk mendapatkan Kebermanfaatan Dari youtube ini Gitu ibu bapak Jadi sayang Kalau kita gak Masuk ke dunia itu Karena sambil Sambil duduk-duduk aja Kan di rumah itu Kerjanya Baik Mungkin Closing statement Pak Dr. Afianto Daud Baik Closing statement saya Mari kita Terima kasih